Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Senat beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Bapak Rektor UIN Syarif Udatuwa Jakarta beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Ibunda saya, suami dan anak saya yang saya cintai. Hadirin yang berbahagia. Sumbuh sebuah kehormatan bagi saya berdiri di sini. Menyampaikan kedatau guru besar saya yang berjudul Analisis Farmasi Dalam Inovasi Gelatih Halal. Analisis farmasi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk identifikasi, kuantifikasi, dan purifikasi suatu senyawa obat. Dunia farmasi dan kedokteran tidak dapat berjalan sendiri tanpa analisis farmasi. Analisis farmasi digunakan untuk menentukan identitas obat, memastikan berapa dosis obat yang diperlukan, berapa persentase obat aktif dalam suatu sediaan, apakah suatu obat dipasukkan, berapa obat stabil dalam suatu formula, berapa konsentrasi obat dalam suatu sampel jaringan dan matrik biologi, bagaimana monitoring obat yang digunakan sebagai terapi pada tubuh pasien, bagaimana stabilitas obat, bagaimana obat yang sedang dikembangkan, bagaimana penemuan obat baru dapat dilakukan. Semua terangkum dalam ilmu analisis farmasi. Hadirin yang berbahagia, analisis farmasi yang dilasarkan pada ilmu kimia farmasi, digunakan dalam penemuan dan ekstraksi gelatin baru yang berstatus awal. Gelatin adalah suatu eksipien atau bahan tambahan yang sangat populer pada industri farmasi, makanan, dan kosmetik. Dalam industri farmasi, gelatin digunakan sebagai komponen utama, cangkang kapil keras, cangkang kapil lunak, pengikat pada tablet, konstitusi plasma, nanopartikel dalam sistem penghantaran obat, material untuk matrik biodegradable sistem penghantaran implantasi, matrik dalam mikroencapsulasi, dan sebagai nanofiber. Dalam industri makanan, gelatin digunakan sebagai bahan dalam pembuatan es krim, coklat, puding, marshmallow, dan lain-lain. Dalam industri kosmetik, gelatin digunakan sebagai bahan dalam pembuatan krim kecantikan. Akibatnya, kebutuhan terhadap gelatin terus meningkat dari tahun ke tahun. Sumber gelatin yang utama, yang saat ini ada di pasaran, adalah dari hewan babi, yang mencapai 45%. Sumber ini tentu menimbulkan masalah dari sisi kehalalannya. Tidak hanya bagi Indonesia, namun juga bagi negara yang mayoritas penduduknya muslim. Hadirin yang berbahagia, muslim yang mencapai 24% dari penduduk dunia, tentu saja suatu jumlah yang signifikan bagi pasar. Karena itu, mencari alternatif sumber lain, penghasil gelatin, menjadi sebuah kenisahayaan. Ilmu analisis farmasi berbasis kimia farmasi, dapat digunakan untuk inovasi tersebut. Maka kemudian, menjadikan kulit kambing sebagai bahan baki, untuk memproduksi gelatin halal, adalah sebuah inovasi. Gelatin dari kulit kambing, telah berhasil diekstraksi dan diproduksi. Setelah dianalisis, gelatin kulit kambing mempunyai karakteristik yang baik, dan memenuhi persyaratan suatu eksipian farmasi yang baik. Sifatnya bahkan menyamai gelatin babi, di mana gelatin babi sangat populer, mempunyai karakteristik yang disupai oleh industri, terutama dari sisi sifat kekuatan gel. Tentu, sebuah kebaruan eksipian tidak teruji, ketika belum diaplikasikan pada suatu sediaan farmasi. Maka sebagai langkah awal, gelatin kulit kambing kemudian diformula, menjadi suatu cangkang kapsul. Kenapa cangkang kapsul? Karena cangkang kapsul, mengandung persentase terbesar gelatin, yaitu 35-50%. Hasilnya menunjukkan bahwa cangkang kapsul sangat stabil, dan memiliki sifat yang sama dengan cangkang kapsul komersial. Begitu juga ketika gelatin kulit kambing dibuat sebagai bahan geling ejen pada gamit ikan misi, dan bahan pengikat pada sediaan tablet parasetamu, semua memiliki karakteristik sediaan farmasi yang baik. Maka, industri farmasi perlu memanfaatkan gelatin kulit kambing ini sebagai salah satu bahan alternatif untuk produksi berbagai sediaan obat. Dengan demikian, gelatin kulit kambing dapat diterapkan pada industri farmasi sebagai sebuah bahan eksipien yang potensial dan prospektif, utamanya pada industri farmasi, makanan, dan kosmetik. Demikian pidato guru besar saya ini. Banyak maaf kalau dalam penyampaian ini ada hal-hal yang tidak berkenan. Bilahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!